Oke teman-teman, kita sekarang sudah di tahap pembuatan badan Kita bikin grup baru, kita bikin beberapa leher Kemudian kita contoh bagian leher Kemudian kita bikin leher ya, maksudnya Kemudian untuk warnanya kita sesuaikan Disini kita ambil warna gelap dari warna kuping Kemudian kita stroke seperti ini Oke, kemudian kita bikin new layer Kita flipping mouse Oke, warnanya kita bikin sedikit lebih gelap seperti ini Oke, jika sudah kita bikin new layer lagi Kemudian kita akan membuat bagian baju Oke, untuk bagian baju Kita perbesar dulu ukuran canvasnya ya Seperti ini kita cropping Kita tarik seperti ini Oke, kita klik ok Nah, kemudian kita Bikin apa ya Seperti tumpahan Cat atau apa ya Tinta Nah, seperti ini Oke Kemudian warnanya kita sesuaikan dengan warna baju yang asli Kemudian kita stroke ya Seperti bagian leher tadi Seperti ini Kemudian kita bikin Bagian bagian-bagian tetesan Atau percikan Set atau tinta Kemudian kita kombin Seperti ini Sorry Kita klik dulu disini ya Oke Oke Allian So So oke seperti ini kemudian kita akan membuat bagian potongan baju ya oke kita bikin new layer kemudian kita clippings oke seperti ini kemudian kita warnai kita struk seperti proses sebelumnya nah seperti ini oke jika sudah kita duplikat layer yang bawah ini kemudian kita buang struknya kemudian kita taruh di layar paling atas kemudian kita clippings kemudian kita rubah atau kita jadikan gradient seperti ini oke kemudian kita ambil filter nah kita rubah seperti ini kemudian kita rubah blendingnya menjadi multiply oke seperti ini ya kemudian kita bikin cahaya untuk bagian saya akan menangis bimbo jadi saya akan menangis saya akan menangis dan saya akan menangis saya akan menangis jika warnanya kurang menarik kita bisa rubah menjadi normal kembali ya untuk blendingnya kita kurangi opacity nya saja seperti ini oke untuk bagian baju kita anggap selesai kemudian oh iya untuk warnanya kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian ya kalian bisa ambil warna putih mungkin oke seperti ini sesuai selera kalian nah disini saya menggunakan warna kuning mungkin kita kurangi sedikit seperti ini oke untuk berikutnya kita bikin background ya background ini kita berubah menjadi putih polos kemudian kita ambil gradien sorry bukan gradien ya seperti ini kemudian kita jadikan hitam putih kita rubah radial kemudian kita klik disini kemudian untuk warnanya agar lebih mudah mewarnai backgroundnya kita ambil warna seperti ini kemudian kita rubah blendingnya menjadi color seperti ini kalian bisa ambil warna sesuai selera kalian nah gimana oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jika kalian suka video ini silahkan klik jempol kalian ke bawah dan jika kalian tidak keberatan kalian eh share video ini ke teman-teman kalian di sosial media agar video ini juga bermanfaat untuk teman-teman kalian akhir kata terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati